Pemirsa, sidang polemik kembali, skor dicabut. Langsung saja deh ya. Baik. Dari HMI, bagaimana menyikapi kasus yang sudah bergilur sekait ini sudah diperiksa oleh Mabes Polri? Dan bagaimana menurut pendapat Anda? Apabila misalnya hasilnya kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan HMI, apakah tindakan HMI selanjutnya? Ya, HMI pada dasarnya menuntut proses penegakan hukum. Kami tidak menuntut apakah kemudian Ahok tersangka atau tidak, itu kita serahkan kepada hukum. Kenapa kemudian masyarakat bereaksi? Itu karena dianggap lamban prosesnya. Proses itu dianggap lamban. Sehingga ada reaksi. Seandainya proses ini berjalan di awal cepat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap HMI, yang kemudian menangkap kami dan langsung menersangkakan, ya tentu tidak akan ada kejadian seperti ini. Ini kan ada bentuk diskriminasi. Saya kira negara supremasi hukum adalah konsekuensi bagi negara demokrasi. Itu tentu harus kita jaga bersama. Dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia itu harus dirasakan. Jadi tidak peduli nanti mau hasilnya bersalah atau dibebaskan bagi HMI? Bagi HMI, HMI kemudian turun lebih kepada penegakan supremasi hukum. Oke, yang memprotes kelambanan tadi itu. Memprotes kelambatan itu. Oke, hampir sama pertanyaannya. Tapi tadi saya tertarik dengan pernyataan Mas Gungun, Kang Gungun, bahwa Pak Presiden sudah soan silatur rahmi ke sana kemari untuk membangun PR politik. Apakah bisa dilihat juga sebenarnya Pak Presiden menyiapkan supaya kalau nanti putusannya tidak sesuai dengan yang dimau oleh tokoh-tokoh agama, jangan ribut dong. MUI melihat seperti itu enggak? Ya, saya malah menyayangkan sebenarnya. Masih kurang. Saya berharap besok atau besok lusa, Pak Presiden itu bisa menerima orang yang demo kemarin. Sampai sekarang belum ya? Karena orang yang datang ke depan istana, lalu mereka jalan dari istiqlal, lalu belum ditemuin. Sementara yang ditemuin orang yang tidak datang ke istana. Ini saya pikir ada hal yang janggal ya secara komunikasi. Maka saya sarankan, mungkin saya khusus nodon, bahwa Presiden masih menjatuhalkan. Sama lah ketika dari NU, ke Muhammadiyah, lalu Ormas-Ormas. Saya berharap berikutnya adalah juga, apakah datang atau mengundani, kan Presiden kita senang berlusukan. Saya pikir bisa datang. Malah kalau saya boleh setback ke belakang, saya berharap kemarin itu ketika kita demo, Presiden sholat bareng di istiqlal. Sehingga bisa lebih adem itu, gitu loh. Jadi pas dengan pembawaannya. Nah sekarang saya berharap, bukan untuk politik belah bambu, yang ini diterima, yang didatang, yang datang, yang datang ditinggal, itu enggak. Saya berharap sebenarnya setelah ada rentetan-rentan ini, orang-orang yang kemarin minta ketemu itu juga ditemuin. Gimana caranya, saya pikir, PR politiknya lah yang bisa menyampaikan itu. Saya berharap itu. Karena kami sebagai lembaga yang di tempatnya banyak umat Islam, bermacam-macam organisasi itu, kan menerima keluhan itu. Ini orang yang enggak mau bertamu, tapi kok berkali-kali. Sementara kami bertamu, kok belum ada kesempatan, gitu. Ini kan sama-sama Presiden kita, dan kita adalah rakyatnya. Saya berharap lebih elegan, dan Presiden menjadi Presiden kita semua. Oke. Kemarin itu ada selebaran juga yang menyatakan, bahwa tanggal 25 November akan ada unjuk rasa berikutnya. Apakah ini untuk menyikapi, atau menyandra polisi, supaya bersikap sesuai dengan yang dimahui, keputusan di Barat Skirm nanti? Ya, saya kalau orang di MUI tidak pernah membicarakan demo. Karena MUI hanya menjawab dari pertanyaan orang, lalu kita mengatakan sampai sekarang, itu penistaan agama. Oke. Kalau melihat perspektif MUI. Jadi MUI tidak bergeser sedikitpun, bahwa yang dilakukan oleh saudara Ahok, itu adalah menistakan agama. Versi MUI dari perspektif agama. Kami tidak melihat dari aspek politiknya, soal pil keadaan macam-macam, aspek lainnya kami melihat semata-mata adalah keundangan MUI, yang diminta oleh masyarakat. Lalu masyarakat mau bergerak demo, itu di luar tanggung jawab kami. Kami pun juga sama dengan Bang Latif, mendengar, oh ini dari Jawa Barat mau 5 juta. Yang dari sini mau sekian, sama lah mendengar seperti itu. Soal pastinya, saya pikir negara punya intelijen, dan Pak Polisi juga punya intelijen, saya pikir itu data lebih lengkap. Saya juga, kami pun, DMU juga sekedar menerima juga. Baik, oke. Kita lanjutkan ke Pak Agus. Pak Polisi, penutupnya. Pak Agus janji 2 minggu, sudah tinggal 1 minggu Pak, dan kemudian nanti persiapan, kalau memang ada diusukan demo 25 November, bagaimana persiapan dari kepolisian Pak? Menjawab Mbak Dea ini harus berpikiran yang lebih ano lagi, harus lebih ekstra. Iya, iya, iya. Beda dengan Bang Latif kalau nanya soalnya. Sebelum saya jawab Mbak Dea, mohon maaf, saya mungkin perlu meluruskan apa yang disampaikan oleh Mas Aidil tadi. Aidil, iya. terkait dengan adanya dugaan bahwa ada diskriminasi dalam penanganan kasus ini dari dua kejadian. Berbeda yang kami tangani terkait dengan teman-teman HMI, dengan yang tadi dikatakan penistaan agama oleh Pak Kiai, oleh Pak Heri, dikatakan penodaan, itu bagaimana kita menyikapi itu. Kalau terkait dengan teman-teman HMI, sudah jelas, perbuatannya sudah jelas. Sudah kita temukan perbuatannya. Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukumnya sudah jelas. Nah, inilah yang kita proses. Nah, sedangkan yang sedang ditangani sekarang yang rame ini, sampai 52 orang kita minta keterangan ini, beliau tadi katakan, ini polisi harus kerja keras, ya untuk bisa membuktikan. Tadi Pak Kiai sudah menyatakan, kita pokoknya sudah pasti itu. Kita sudah minta keterangan dari ahli MUI itu, ada yang sebagai ahli, ada yang sebagai saksi juga, bahkan Pak Ketua juga ya, Pak Kiai, kita minta keterangan. Nah, sehingga kita berharap itu kita bisa masyarakat memonitor pekerjaan ataupun apa yang kita laksanakan. Nah, kemudian terkait dengan dua minggu tadi, insya Allah, insya Allah bisa tuntas. Ya, mudah-mudahan memang minggu ini sudah kita jadwalkan, besok masih ada, tapi lihat minggu ke depan apakah masih ada lagi yang akan kita minta keterangan, Mbak Dea, nanti tergantung daripada penyidik. Dan kita sudah mempersiapkan untuk dalam rangka gelar perkara minggu depan, sesuai dengan target ataupun perintah Bapak Presiden kepada penyidik untuk menyikapi ataupun mempersiapkan itu ya. Untuk gelar sudah ada jadwalnya? Mungkin nanti saya sampaikan. Baik. Terus kemudian menyikapi, kalau misalnya ada unjuk rasa berikutnya, mekanisme unjuk rasa atau demonstrasi itu di dalam undang-undang itu diatur. Yang tidak boleh itu adalah unjuk rasa yang anarkis. Ingat, kepentingan hak ajaji orang lain juga harus juga diperhatikan. Kita persilahkan yang mau unjuk rasa, mau demonstrasi, tapi ingatlah, jangan sampai anarkis, jangan sampai merusak. Karena unjuk rasa, demonstrasi, diperbolehkan undang-undang, informasikan kepada kami, kami siap melayani. Mungkin itu masalah. Oke. Dea, kita harus akhiri. Polemik malam ini, silakan. Baiklah, kepolisian telah bekerja keras dengan memanggil 52 ahli dan peristiwa hukum ini sudah berjalan. Kita hormati hasil kerja keras polisi dan kita berharap kita bisa menyelamatkan Indonesia. Kita tutup sidang polemik hari ini, Bang Latif. Yup. Oke, terima kasih Dea. Bagus, terima kasih. Ini Kang Gun Gun, Mas Heri, Ki Eholel, terima kasih. Mas Adil, Bang Ardian, terima kasih. Ya, terima kasih juga buat Anda pemirsa. Sudah bersama kami selama 90 menit. Mudah-mudahan polemik kita malam ini bermanfaat. Seperti kata MUI, bahwa kita menunggu proses hukum yang berkeadilan, transparan, dan cepat. Supaya kita semua sama-sama menjaga Indonesia dari kebenekaan dan kepuasan hidup di Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih baik, Latif Sregar. Pamit. APPLAUS Terima kasih. Terima kasih.